Bicara riset di NGP Di saat yang keempat, ketika kondisi ini saat ini dipimpin oleh seseorang yang sangat mencintai riset Terima kasih banyak Karena kondisi NGP yang tadi saat ini saya mau bilang di tempat ini, tolong jangan lewatkan kesempatan ini Untuk belajar sebanyak-banyaknya kuasa PCR, biomolekulat, nanoteknologi, bioinformatika saya lakukan riset dengan kekayaan bahan alam di tanah ini Orang mungkin banyak yang bertanya ini, dengan dokter saya dan dokter Alfredo Korn di sini, mereka orang ketumbuhan orang mikroalga kok sekarang sibuk mulus kecepatan vaksin Saya yakin banyak yang bertanya seperti itu Kalau mulusin COVID, apa-apa yang kita nanya? Jawabannya karena kami terbiasa memakai suatu tools yang namanya PCR Mesin fotomodi DNA ini biasa dipakai manusia burungan, batasi, bateri, virus manusia semua yang punya DNA dan materi genetik bisa dipakai dengan PCR jadi kalau Anda mempunyai dari tulis yang tepat Anda bisa masuk ke bidang berikutnya ini kan mengenai Progress Lab Oke, mungkin sebelum Progress Lab ini Anje ini Lintang ini Ike Ria Rie Theo Angga dan Edo Kak Ria dan Oke saya perlu teraskan mereka dan saya perlu berikan mereka kelar karena paskan sampai hari ini ketika mereka bekerja suka rela tanpa pembayaran Rp 1 mereka sudah bekerja sejak bulan Juni dan aktif bekerja sejak tahun kecepatan ke tanggal di Indonesia lakukan optimasi untuk bagaimana kita melakukan satu metode yang lebih memiliki dilaya terbesar kultas semoga sepanjang buat teman-teman semua dan saya akan mencatat ini sebagai suatu perang kemudian dari kutu-kutu Rp 1 nah sedikit mengenai Progress Lab Pempro sangat berhukum diadakan yang lain dan lab mulai dikerjakan pinggu ke-2 Juli hingga hari diresmikan jadi kurang lebih 3 bulan kemudian dimulai ini sudah diresmikan perekutan laboran sejak 10 Juni kegiatan lab dimulai sejak resmi 28 September dan kami melakukan validasi alat dan optimatif yang sudah dikutakan selanjutkan 10 Juni kemarin mulai tanggal 2 hingga 12 Oktober menggunakan sampel dari KPSUD WSG hasil validasi alat dan optimasi 2 tes telah saya dan Dr. Alfredo dikutasikan 2 kali di depan PLP Kepala Dinas staff para dokter patologi krimi BBTKL Surabaya ini ada IPN dan IPN dan IPN dan pasir pesawat hadirannya dan disini sudah disetujui untuk latihan ini dapat berjalan dengan beberapa catatan untuk melakami kelengkapan dari safety di rumah tersebut juga termasuk penanganan lipat biomedis yang belum ada itu harus kita siapkan bersama dan hari ini kami mau mendukungan dari Bundana untuk semeniakan instalasi untuk pengolah lima cair untuk kami bisa beroperasi dengan aman disini dan ini akan dimasilitasi sementara pembuangan di bahasa sementara oleh Dinas di WSDM nah saat ini izin operasional sementara kami tempuh didampingi oleh BBTKL dalam BGTKL tapi secara teknis kami sudah siap mulai bekerja mulai hari ini sambil menunggu satu-dua alat tambahan yang dalam perjalanan dan kami masih akan melakukan pelatihan tambahan laborat lain karena anak-anak ini ketika saat mereka bisa di KPN sakit kita tidak punya lagi lapis ketua kalau seandainya kita berharap tetap sehat tapi kita akan melakukan lantren yang akan melahmi generasi beribu saya dan Mbak Terabai juga akan mendampingi tapi kami adalah kelompok anak-anak yang sangat ingin melakukan riset DATP dengan menggunakan energi-motoria penilai promosan nah kami juga berencana untuk melakukan pengetesan menggunakan salifah harapan ini menjadi friendly untuk mengambil kaya bersuai artinya kami percaya bahwa tanpa riset tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang baik yang lebih guna untuk masyarakat dan yang kerenfan dengan perkembangan saat ini terakhir mengenai rencana sejauh kerja bersama agenda kumpes adalah kelompok-kelompok pelaku kejalanan tenaga-tenaga kesehatan kita dan kita pada awalnya namun menanggapi akumulasi sampel di Indonesia saat ini yang sudah mencapai lebih dari 3.000 sampel maka tentu kami harus menggantikan menggunakan sampel di Indonesia menghadapi kedaulatan akumulasi sampel ini maka setelah memiksa sampel yang kami susulkan adalah kerjasama pembagian tugas antara lab biomolekular di Indonesia kami bagiannya adalah melakukan screening PCR untuk menentukan kelompok-kelompok mana yang perlu test kelompok mana yang tidak perlu dan hanya kelompok yang positif yang akan dimuji di Indonesia di Indonesia Indonesia misalnya dari boring sampel kita akan lagi dalam 200 sampel dan jika tidak lagi 2000 disini ketika kita tes seandainya dari 210 hanya 20 yang positif maka tidak lagi 2000 sampel yang di uji oleh Yohannes lalu hanya 200 sampel bayangkan berapa banyak kita mengelamat reager dan waktu dengan suatu kerabatan yang mungkin kami bicara ini teori yang sudah menunjukkan di lalu dan ini bekerja sampaik manajemen krempur kami akan berfokus bagi memperiksa hasil kontak kreisi karena syarat adalah yang bawah 10% dan periksaan tempel yang terjalan akhirnya akan terus diperiksa oleh ahlinya di dokter patologi klinis di WCW jadi latihan mong di sana kami belajar surveillance untuk menopak supaya kerjasama ini dapat terjalan dengan baik tidak ada lagi perbedaan institusi dan fungsi yang berbeda kita bekerjasama untuk secara strategis mencari penelitian saya COVID-19 dan bukan hanya COVID-19 tapi juga endergy dbd dan sebagainya itu tools yang sudah ada tadi nah ini sudah kita sebutuhi bersama dan kita larun bahkan pada akhirnya saya ingin katakan bahwa karena matahari terbit dari timur maka inovasi inovasi pun sangat bisa lakir dari timur terbihar 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 terbihar